Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ali Tahir, Ketua Komisi 8 DPR RI. Saya didampingi oleh Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Mahasin, dan Sekjen Kementerian Agama, Prof. Dr. Nursham, dan sejumlah staf. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan hasil sidang isbat awal syawal 1437 Hijriah. Sebagai mana yang saudara-saudara ketahui bersama bahwa sebelum maghrib tadi, sebelum sidang isbat dimulai, kita secara bersama-sama telah mendengarkan paparan dari Saudara Cecep Nurwendaya, anggota Tim Hisap Rukyat Kementerian Agama dari Planetarium Jakarta yang telah menjelaskan memaparkan posisi hilal menjelang maghrib tadi untuk menentukan berada pada posisi berapa hilal dilihat dari seluruh wilayah Nusantara ini. Dan kita mengetahui bahwa berdasarkan hitungan Hisap, maka posisi hilal pada tanggal 29 Ramadan ini berada di bawah ufuk persisnya adalah berkisar antara minus 2 derajat 45 menit dan minus 0 derajat 49 menit. Jadi dari seluruh wilayah tanah air, dari barat sampai timur, maka posisi hilal itu berada pada di bawah ufuk minus. Nah hasil informasi hitungan Hisap inilah yang kemudian dalam sidang Hisbat dikonfirmasi dengan mendengar laporan dari semua titik yang ada di semua provinsi yang ada di Indonesia, tidak kurang dari 90 titik tempat di mana para petugas Kementerian Agama di bawah sumpah melakukan rukyah dan tadi Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kementerian Agama Saudara Muhammad Tamrin melaporkan bahwa seluruh provinsi selain Sumatera Barat dan Aceh ini karena posisinya berada di barat tidak ada satu pun yang melihat hilal. Jadi mengkonfirmasi apa yang tadi dipaparkan berdasarkan hitungan Hisap. Dengan demikian karena tidak ada satu pun yang melihat hilal dan karena memang posisinya memang di bawah ufuk maka sebagaimana lazimnya, sebagaimana ketentuannya maka bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini diistigmalkan, disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian maka besok hari Selasa kita masih berpuasa karena Ramadan ini menjadi 30 hari besok masih 30 Ramadan sehingga satu syawal itu jatuh pada lusa hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2016. Inilah yang disepakati bersama oleh seluruh peserta sidang isbat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan ormas-ormas Islam juga seluruh tim Hisap Rukia Kementerian Agama para Duta Besar para Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat juga anggota Dewan yang terhormat dan seluruh tamu undangan. Dengan demikian maka kita bersepakat bahwa tahun ini satu syawal sekali lagi jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2016.